Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak bersama dengan tiga tersangka kasus suap impor daging sapi lainnya. Lutfi diperiksa sebagai saksi bagi orang dekatnya Ahmad Fatona. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan suap impor daging sapi. Kemarin KPK memeriksa mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak sebagai saksi bagi tersangka Ahmad Fatona yang juga orang dekat Lutfi. Selain Lutfi, KPK juga memeriksa tiga tersangka lainnya yakni Ahmad Fatona dan dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juart Effendi. Kemarin KPK juga memeriksa Elda Deviana Adin Rat, saksi yang diduga mengetahui pertemuan antara Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman dengan Menteri Pertanian Suswono di Medan Sumatera Utara Januari lalu untuk membahas penambahan kuota impor daging sapi. Pertemuan itu juga dihadiri Lutfi Hasan dan Ahmad Fatona. Yang disampaikan itu kan yang didiskusikan antara Pak Menteri dengan Ibu Elisabeth mengenai keadaan kondisi daging. Sehingga perlu diadakan serupai kembali. Hingga kini KPK sudah menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi tersebut. Kasus ini mencuat setelah penyedik KPK menangkap Ahmad Fatona dan dua Direktur PT Indoguna Utama dengan barang bukti uang 1 miliar rupiah. Uang tersebut disebut-sebut akan disurahkan kepada Lutfi Hasan Ishak untuk memuluskan penambahan kuota impor daging sapi. Deborah Tarigan dan Nofri Barents melaporkan dari Jakarta.